Berikut akan saya jelaskan tentang konsep dasar kesehatan masyarakat. Dasar kesehatan masyarakat dibagi menjadi sejarah kesehatan masyarakat, periode perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia, definisi kesehatan masyarakat, ruang lingkup, faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, dan sasaran kesehatan masyarakat. Sejarah kesehatan masyarakat dipelopori oleh dua tokoh Yunani yaitu Asclepius dan Higia. Asclepius adalah seorang dokter yang sudah melakukan banyak pembedahan, kemudian diasisteni oleh Higia yang pada ceritanya Higia tersebut menjadi istri dari Asclepius. Kemudian pendekatan Asclepius, Asclepius lebih menekankan pada pengobatan, sedangkan Higia lebih menekankan kepada pencegahan terjadinya penyakit. Kod tersebut, maka munculnya dua aliran yaitu kuratif dan preventif. Kuratif lebih ke Asclepius, sedangkan preventif lebih ke Higia. Kemudian kalau kuratif yaitu terdiri dari sasaran kontak jarak antar petugas, sifat, dan penanganan pasien. Jadi sasarannya di sini lebih ke individual, kalau preventif yaitu masyarakat. Sedangkan kontak jarak antar petugas kesehatan kuratif sekali saja, kemudian preventif lebih bersifat kemitraan. Kemudian sifatnya kuratif itu reaktif, sedangkan preventif adalah proaktif. Sedangkan penanganan pasien kuratif lebih melihat pada sistem biologis manusia secara parsial, sedangkan preventif lebih kepada secara menyeluruh atau holistik. Masyarakat di sini ada Hippocrates, Anthony Van Lee Wenhoek, John Snow, Louis Pasteur, Carlos Juan Vinali, dan Robert Cot, kemudian Paul Erdick. Studio Perkembangan Kesehatan Masyarakat dibagi menjadi era kesehatan empirik, bahwa masyarakat percaya dengan pengobatan tradisional, bahwa pengobatan itu berdasarkan kutukan. Kemudian era ilmu dasar, obat-obatan yang dipropori oleh ilmu kedokteran modern. Kemudian era ilmu klinik, bersifat kuratif. Kemudian era kesemas, yaitu pengobatan dan perawatan kedokteran yang semula klinis menjadi orientasi masyarakat. Kesehatan masyarakat di Indonesia yaitu diawali sejak abad ke-16, kemudian abad 1807, 1888, 1925, kemudian tahun 1927, yaitu berdirinya sekolah kedokteran di FKUI. Dari tahun 1930, 1935, 1951, 1952, 1956, dan yang terakhir 1967, yaitu seminar program kesehatan masyarakat disepakati Puskesmas tipe A, B, dan C. Selanjutkan tahun 1968, 1969, 1979, kemudian 1984, yaitu adanya Paket Terpadu Kesehatan dan KB di Puskesmas, KIA, KB, Gisi, Penanggulan Diare, dan Imunisasi. Kemudian awal tahun 1990, Puskesmas merupakan kesehatan organisasi kesehatan fungsional yang juga melaksanakan pemberdayaan serta peran serta masyarakat. Pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia dibagi menjadi empat tingkat, yaitu tingkat 1, pelaksanaan KESMAS dilakukan melalui cara-cara pengobatan di klinik. Tingkat 2, yaitu pelaksanaan KESMAS diperluas di poliklinik BKIA, KIA, dan rumah sakit. Kemudian tingkat 3, yaitu pelayaran kesehatan terintegrasi. Kemudian tingkat 4, pelaksanaan KESMAS sudah berorientasi secara lintas sektoral dan multidisiplin. Kesehatan masyarakat, menurut Winslow, yaitu suatu ilmu dan seni yang mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental melalui pengorganisasian potensi yang ada dalam masyarakat untuk mencapai kelima poin di bawah berikut ini. Kesehatan itu sendiri dibagi menjadi kedokteran klinik dan kesehatan masyarakat yang fokus utamanya adalah manusia. Bahwa kesehatan masyarakat itu merupakan fokusnya keluarga, masyarakat, bangsa, kemudian warga dunia. Sedangkan manusia berdasarkan kedokteran klinik, yaitu manusia terdiri dari organ, jaringan, sel, kemudian molekul. Ilmu kedokteran dan ilmu masyarakat ada obyek sasaran, fokus pelayanan, tingkat keberhasilan, dan indikator kesehatan. Intinya disini kalau sasarannya adalah individu, kemudian kalau masyarakat, masyarakat sehat. Kemudian untuk ilmu kedokteran, fokus pelayanannya kuraktif dan rehabilitatif, ilmu kesehatan masyarakat preventif, tingkat keberhasilan ilmu kedokteran adalah sembuh, ilmu kesehatan masyarakat adalah kesejahteraan masyarakat meningkat, indikator kesehatan ilmu kedokteran yaitu bebas penyakit, tidak caca dan produktif, sedangkan ilmu kesehatan masyarakat, mortalitas, mordibitas, AKB, dan AKI. Kesehatan masyarakat yaitu preventif, rekuratif, kemudian pencegahan, selalu menggunakan cara-cara yang ringan, beya, dan berhasil baik, menitiberatkan masyarakat, sasaran yang diutama adalah masyarakat yang terorganisir, mengutamakan masalah-masalah kesehatan kemasyarakatan daripada kesehatan perorangan. Kesehatan masyarakat sendiri menurut WHO ada tujuh poin yaitu pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, kesehatan ibu dan anak, higienis, higien, dan sanitasi lingkungan, pendidikan kesehatan pada masyarakat, statistik kesehatan, perawatan kesehatan masyarakat, pemeriksaan pengobatan dan perawatan. Kemudian ruang lingkup kesehatan masyarakat itu sendiri yaitu promotif, meningkatan kesehatan, preventif penjagaan penyakit, kuratif pengobatan, rehabilitatif pemulihan kesehatan. Kesehatan masyarakat terdiri dari cabang-cabang ilmu, yang pertama adalah epidemiologi, sosiologi kesehatan, psikologi kesehatan, antropologi kesehatan, perilaku kesehatan, pendidikan kesehatan, ekonomi kesehatan, manajemen kesehatan, administrasi kesehatan, politik kesehatan, studi kebijakan kesehatan, gisi masyarakat, statistik, dan kesehatan lingkungan. Contoh-contoh dan penjelasan tentang ilmu-ilmu bidang kesehatan masyarakat. Juga masih cabang ilmu kesehatan masyarakat dan juga contohnya berlaku kesehatan, pendidikan kesehatan, ekonomi kesehatan, manajemen administrasi kesehatan. Ilmu kesehatan masyarakat selanjutnya adalah politik kesehatan, studi kebijakan kesehatan, kisi kesehatan masyarakat, biostatistik, dan di slide ini sudah disertai pengertian dan juga contohnya. Di sini adalah kesehatan lingkungan, yaitu contohnya mempelajari pengrepolusi lingkungan kerja, keanekaragaman hayati, dan lingkungan alam terhadap kesehatan. Itu tadi adalah ilmu-ilmu yang dipelajari di dalam ilmu kesehatan masyarakat. Di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu ada status kesehatan, dipengaruhi oleh keturunan, kemudian pelayanan kesehatan, perilaku, dan lingkungan. Sementara lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan itu juga sama-sama saling mempengaruhi untuk status derajat kesehatan masyarakat. Tadi faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, keturunan yaitu adanya resiko penyakit, sebab akibat keturunan seperti diabetes, asma, pelayanan kesehatan, ada tidaknya fasilitas layanan kesehatan, keterjangkauan, pembiayaan, program pelayanan, perilaku dipengaruhi kebiasaan, kebudayaan, adat istiadat, dan kepercayaan. Kemudian jika lingkungan, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, kemudian hasil interaksi antara manusia dengan manusia lain, yang disebut lingkungan sosial. Sedangkan fisik, sampah, air, udara, tanah, dan perumahan. Mungkin adalah sasaran kesehatan masyarakat, yaitu promotif, lebih kelompok masyarakat yang sehat, preventif, lebih kelompok orang dengan risiko tinggi, kuratif adalah kelompok orang sakit atau pasien, kemudian rehabilitatif adalah kelompok orang yang baru sembuh dari penyakit. Sekianlah konsep dasar kesehatan masyarakat yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.